Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat tani dimanapun berada Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Pada kesempatan hari ini sahabatku semua Nah ini mungkin masih ingat di beberapa video yang lalu ya Nah di sebelah kita ini kemarin masih ada kecil-kecil ya Sekarang ini kita cek kembali Mangga Mahathir yang kapan kita sempat Waktu itu kita sempat review ya Nah hari ini ini hasilnya teman-teman ya Ini sudah mulai tua Ini sangat pendek sekali ya Ini yang waktu kapan kita review itu masih kecil-kecil Sekarang ini sudah maksimal besarnya Ini sudah tua mungkin kalau tinggal dipetik Dia untuk proses pematangannya memang harus dipetik Dia nanti ditunggu satu hari dua hari Baru dia bisa masak ya Nah ini teman-teman ya Nah ini lebih super lagi teman-teman Kalau ini kurang lebih beratnya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 kilo teman-teman ya Ini seperti kayak pepaya dia Ini namanya Mangga Mahathir ya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Ini buahnya sangat lebat Nah ini ya Keren banget kan Jadi kualitasnya sangat bagus Dan ini kalau kita makan sendiri tidak bakal habis ini Paling tidak tiga orang ini Atau empat orang ini baru bisa kita habiskan satu ini ya Satu biji ini ya Mantap banget pokoknya Dan pohonnya tidak begitu besar ini Belum begitu besar Tapi buahnya sangat lebat Tidak ke atas ya teman-teman Nah ini walaupun tanpa dibungkus ini sudah Ini ya sudah bagus Karena sudah tua Tapi disini juga kalau bisa teman-teman bisa lihat Nah ini tetap dikasih lem lalat ya Jadi supaya tidak merusak Buahnya ya Yang digantung-gantung ini Ini lem lalat ya teman-teman ya Nah ini salah satu koleksi disini teman-teman ya Jadi memang masih langkahnya dua pohon Nah ini juga jumbo bener ya Mantap ini Nah teman-teman kita bisa geser ke pohon yang kedua Ini bisa teman-teman lihat juga ya Ini tidak kalah mantepnya juga ini ya Itu lihat yang besar-besar teman-teman ya Wah mantap ini Pokoknya puas banget dah kita Kali ini ya Nah kalau ini nanti kalau sudah matang ini tunggu maksimal tuanya Nanti kita mau update juga Kalau pas sudah matang kita coba nanti kupas Rasa manisnya seperti apa Karena ini kita belum cicip ya Matangnya seperti apa Nah ini cuma sudah mungkin sekitar Seminggu atau 10 hari maksimal tuanya ya Jadi dia supaya manisnya maksimal Nah ini teman-teman ya Bisa dilihat sampai ke atas-atas buahnya Wah mantap bener Ini buah kedua ini Maksimal bener hasilnya ini Padahal pohonnya masih sangat pendek sekali teman-teman ya Jadi tidak tinggi dia Sangat pendek Tapi buahnya sangat penjah sekali Luar biasa Pokoknya Ini momen paling indah untuk petani ya Melihat buah-buahan apabila maksimal Dia berbuahnya teman-teman ya Jadi Ini sangat maksimal hasilnya Dan ini momentum paling indah Paling bahagia ya Kalau kita lihat sudah berbuah seperti ini Tinggal nunggu panen Apalagi ngelihat kondisinya seperti ini Maksimal ya Segar juga daun-daunnya teman-teman ya Karena kita disini juga sudah dipasang lem Apa lalat ya Jadi memang lalatnya tidak Mengganggu lagi tanaman kita Ini juga harus dipasang steger Supaya tidak patah ya Ini kayaknya lebih 3 kilo ini Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Untuk pertemuan kita pada hari ini Cukup sampai sini dulu teman-teman ya Kita mau lanjut review lagi Tanaman-tanaman berikutnya Tentunya untuk menambah semangat Dan menambah motivasi lagi Kami membuat konten-konten selanjutnya Jangan lupa dukungannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Super Wow mantep pokoknya Mantep pokoknya Di sebelah sini juga maksimal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.